Dintia itu rapuh Aku menyadarinya setiap saat bersemuka dengannya Matanya sayu dengan raut wajah yang tampak selalu kelelahan Dan tiap kali senyuman ia pertunjukkan Tidak ada tanda-tanda kebahagiaan dari sana Segalanya tampak palsu Mungkin juga dengan alasan hidup yang terpaksa ia terima Tanpa gairah, tanpa satupun alasan harsanya Sekilas, aku pikir ia mirip dengan ibu Jarang tersenyum, dingin, air mukanya selalu serius Pandai menyimpan luka Tetapi ketulusan hatinya tak pernah terlupa Lalu dengan otak pandainya yang mengesankan Ia juga suka melontarkan kata-kata yang menenangkan jiwa Rasanya seperti solusi dari setiap masalah Tersimpul dari kalimat-kalimat yang ia tuturkan Aku melihatnya menyelesaikan setiap soal-soal dengan tenang pagi ini Pelajaran matematika tidak pernah menciptakan keluhan dari bibirnya Kepandainya dalam urusan hitung-berhitung membuatnya dikenal sebagai wanita penggila matematika Andalan tiap guru jikalau ada kompetisi matematika untuk menjadi perwakilan Beberapa menit yang singkat Masih terdapat kesalahan? Silakan kamu perbaiki dan koreksi dengan mandiri Bu Andin berucap sembari menunjuk ke arah soal yang salah Aku mengangguk Bersama Dintia kembali ke kursi tempat kami semula Dintia hanya tersenyum mengisyaratkan bentuk semangat Di antara kepiluan mendalam dan luka-luka masa lalu Aku masih menangkap wajah manisnya dari segaris senyuman itu Rasanya otakku kian jernih Muncul rasa semangat yang membarat tiap kali aku mengingat senyumnya lagi Satu soal yang menjadi kesalahan satu-satunya aku selesaikan dengan mudah Dengan sesuai perintah guru Aku yang mengoreksinya sendiri Maka setelah beberapa jam pelajaran yang biasa saja Atau mungkin menurut sebagian besar orang itu melelahkan Sudah waktunya bel istirahat berbunyi Aku menetap Dintia yang berjalan meninggalkan ruang kelas Untuk menuju ke tempat yang aku tak tahu di mana Aku ingin menemaninya Atau setidaknya mengikuti langkahnya agar tak terjadi hal-hal yang kuinginkan Sederat peristiwa yang seringkali mengerombongi kepalaku Aku terus menunggu Sampai di menit kelima belas Dintia belum kunjung kembali Hal pertama yang mesti aku lakukan adalah bertanya ke arah mana Dintia pergi Sampai orang kesekian yang aku tanyai Aku baru menyadari tentang rasa khawatir yang kian merajai Aku berlari Tergesa-gesa untuk mempersingkat waktu Dan segera menjumpai Dintia untuk sekadar memperingatinya akan sikapnya yang mungkin saja salah Sampai di sana, aku benar Dintia tengah menangis sendirian Menumpahkan pilu dalam kegelapan dengan mulutnya yang ia tahan agar tak menciptakan suara tangisan yang gentara Aku memeluknya tanpa ragu Mengucapkan kata-kata penyemangat yang biasanya ia tuturkan dikala aku juga sedang dalam keadaan sepertinya Mengulus bahunya Membuatnya merasa senyaman mungkin Menemani-nya menangis Tak apa Din Kau boleh bersedih Tetapi kumohon Jangan seperti ibu yang pergi dengan tiba-tiba tanpa berucap apa-apa Melawan takdir di mana seharusnya ia tak pergi pada saat itu Aku akan selalu bersamamu Akan mendengarkan tiap keluh kesahmu Aku berjanji Terima kasih Maka jangan seperti ayah yang membuatku merasa bahwa ia adalah rumah Padahal sebenarnya ia tak pernah sungguh dengan ucapannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih